. Bayi 3 bulan tewas di tangan teman wanita ibunya di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaku Eka Yulinda dibekuk tim Kelambit Buser Polres Bangka bersama anggota Polsek Sungai Liat Rabu, 9 Maret 2022, dini hari. Eka Yulinda dibekuk karena diduga menganiaya bayi teman wanitanya hingga berujung tewas. Kejadian tersebut dilaporkan warga kampung Seribulan, kecamatan Sungai Liat yang mengetahui bahwa ada bayi yang meninggal tak wajar. Anggota tim Kelambit Buser Polres Bangka dan Polsek Sungai Liat yang mendapatkan informasi langsung mendatangi salah satu kontrakan. Polisi langsung mengamankan seorang wanita yang diduga sebagai pelaku. Sementara ibu bayi berinisial, Ate juga ikut diamankan guna dimintai keterangan. Motif pembunuhan bayi 3 bulan tersebut lantaran cemburu buta. Eka Yulinda seorang penyuka sesama jenis. Ia kesal karena tak tahu Ate hamil sampai melahirkan. Eka nekat mengakhiri nyawa bayi itu usai bertengkar terkait asal-usul kehamilan Ate. Seusai bertengkar, ibu bayi bermain handphone sementara Eka berpura-pura mengasuh bayi di dalam kamar. Tanpa sepengetahuan teman wanitanya, Eka Yulinda membekap bayi menggunakan pipinya sehingga tak bernafas. Keributan besar antara Eka Yulinda dan ibu bayi yang tewas tak terelakkan. Warga yang mendengar keributan kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Sungai Liat. Selanjutnya anggota Polsek Sungai Liat bersama anggota buser Polres Bangka dan PT Asat Reskrim Polres Bangka mengamankan pelaku. Sementara jenisah bayi dibawa ke RSUD Depati Bahrain Sungai Liat untuk keperluan visum. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax